Saya salah satu istri yang tidak mendapat hak saya dari suami Saya sudah lelah membiayai hidup keluarga Juga biaya pendidikan anak, semua saya yang tanggung Pada yang ngadu kepada kami, seorang istri mengatakan Buya, suami saya soleh banget Soleh banget, Alhamdulillah Iya Buya, soleh Saya kerja di pasar Cuman suami saya yang kasih nafakah Kerjaannya ngaji terus Ngaji apaan itu? Iya Buya Ngajinya di mana? Di Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Buya Saya salah satu istri yang tidak mendapat hak saya dari suami Saya sudah lelah membiayai hidup keluarga Juga biaya pendidikan anak, semua saya yang tanggung Namun minta cerai pun saya tak kuasa Karena usia kami sudah di masa pensiun Juga malu sama anak-anak yang sudah pada dewasa Sekarang saya sudah tak mampu lagi Apakah saya berdosa Buya? Andai saja ketika muda suami menafkahi dan membahagiakan saya Akan saya urus tuh Tapi betapa sakitnya saya Karena sejak menikah Saya tidak dinafkahi sempurna Layaknya orang berumah tangga Minta pencerahannya Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Memang berpikir cerdas itu penting banget Berpikir cerdas Memang seorang suami yang mampu beri napakah Kalau tidak beri napakah Dia dungu banget Anaknya tidak dikasih makan Manusia atau bukan Itu ayam Burung Tahu burung? Burung yang katanya paling jahat pun Ternyata dia masih pergi mencari makan buat anaknya Ini modal Bapak Pakai kopi haji lagi Enggak kasih napakah istrinya Ini modal apa? Model begitu tuh Kalah sama burung itu Ayam jago Itu gede ya Biar dateng anaknya dikasih makan Itu kalau dapat makanan langsung senang Anaknya dipanggil Masak kalah sama ayam Serigala, tau gak serigala Katanya serem Itu dijaga anaknya, anda dekat sama anaknya Diterkam itu Ini bapak kok lebih buruk dari serigala Itu model apa itu Gak enak jadi bapak-bapak Enak lah bapak-bapak Anda gak usah melahirkan Gak cari nafkah saja Nah tolonglah wahai suami Kecuali anda memang tidak mampu Model bangkrut dagang, bangkrut ini bangkrut Dan sebagainya ini, saya nasihati dulu Para bapak-bapak, gak pantas Biarpun ibadah, ngaji dan sebagainya Sebab ada yang ngadu kepada kami Seorang istri mengatakan, bu ya suami saya soleh banget Soleh banget, alhamdulillah Iya bu ya, soleh, saya kerja di pasar Cuman suami saya gak sih nafkah Kerjaannya ngaji terus, ngaji apaan itu Iya bu ya, ngajinya dimana Di bu ya Kacau ini, orang ngaji sama bu ya Kok begitu nih gak Astaga, ngajinya di bu ya Biasanya dia shop depan Bukan ini loh, ini jangan jahat Bukan ini sampai tak lihat Lihat siapa dia ini orangnya Paling rajin ngaji dengan bu ya Gak mau ngasih nafkah Ongkang-ongkang Istri yang suruh ke pasar Anda ini balul Kalau gitu Depan ini, bukan anda Ini ceritanya ibu-ibu yang ngadu Gak boleh begitu Ngasih nafkah, jihad itu Dapat pahala besar Jangan ngongkang-ongkang Kecuali di saat Suami tidak mampu dan seterusnya Baru nanti istri punya peran Nah, ini bagi suami Suami harus begitu Sisi lain, istri yang bertanya Anda berpikiran cerdas loh ya Subhanallah Gara-gara suami yang Anggap saja suami anda Memang betul-betul Bikin kesel deh Gak asih nafkah, ngongkang-ngongkang Anggap saja begitu Anda dari sisi enaknya saja Alhamdulillah Gara-gara beliau Anda punya anak Kan punya anak tadi sudah ya Pun juga anda bisa Diberi oleh Allah Rizki, bisa mencukupi Sampai Anak gede-gede dan sebagainya Anda pikirkan Ini adalah nekmat Kalau anda tidak menikah Dengan dia Barangkali tidak punya anak Atau bagaimana Anda tidak usah menyesalikan Sudah lumayan Alhamdulillah diberi oleh Allah Jangan dikatakan anak beban Anda kasih sayang Jadi anda lihat sisi Positifnya Kemudian Selama ini anda mendapatkan Pahala terus Anda pada zaman Nabi Seorang wanita berceranya Ya Rasulullah Aku punya suami Kayak bapak-bapak tadi Suami tidak pernah ngasih nafkah Ya Rasulullah Saya suami tidak punya Tidak memberi nafkah Lalu bagaimana kau makan Kata Nabi Ya kalau makan Alhamdulillah masih ada sih Kayak tadi Saya bisa kerja Sampai cukup lah Saya punya kebun kurma Maka Nabi menjawab dengan Pertama fikir keadilan Kalau ada seorang wanita Yang tidak diberi Nafkah oleh suami Maka dia boleh Minta cerai Ingat Jika ada seorang Sua istri Tidak diberi Nafkah oleh suami Maka dia boleh Minta cerai Dan tidak dosa Minta cerai Maka wanita Bebel langsung Kelihatan suaminya Nanti pulang Aku minta cerai Itu pasti bebel Pasti Wah gitu ya Cerai 15 tahun Ini yang saya tunggu Tidak dosa Saya minta cerai Oh bebel ya Tunggu dulu dong Rupanya sahabat Nabi Yang bertanya pada Nabi Bukan wanita Bebel Cerdas Ya Rasulullah Masa kok sekambang itu Hanya gara-gara Nafkah saja Kok tiba-tiba harus cerai Sementara sudah punya anak Ada pilihan lain Ya Rasulullah Nabi menjawab Ada pilihan lain Lanjutkan apa yang pernah Kau lakukan Maka kau akan dapatkan Engkau akan dapatkan Pahala lipat-lipat Pahala nyenangkan suami Pahalanya anak Pahala sedekah Pokoknya banyak pahala deh Kemudian wanita cerdas Terjawab Ya Rasulullah Biar aku yang mencukupi Aku ambil opsi yang kedua Pilihan yang kedua Biar suamiku gak kasih nafkah Gak apa-apa Aku biar dapat pahala banyak Nah Kalau ibu dengan cerita ini Sebenarnya bersyukur Dari mulai anaknya kecil Yang biaya ibu-ibu Dapat pahala untuk suami Pahala Tapi kesel Segedik Apapun keselmu Ingat pahalamu gede Biar jadi pahala Terus giliran tua Saya ngerawat Saya balik ibu Apakah ibu pengen sakit-sakitan Lalu ngerawat suami Jadi Alhamdulillah ibu Cukup bisa ngerawat Suami Alhamdulillah Cobalah berpikir yang cerdas sedikit Hidup itu Di dunia itu berbatas Dengan kematian Apalagi anda mengabdi kepada suami Apalagi suami yang lemah Dan seterusnya Jangan berandai-andai Kalau seandainya saya nanti Saya dulu dinafakai Waktu muda saya Saya ngabdi gak berat Berarti anda berbuat baik Karena kebaikan manusia Bukan karena Allah Ini gak ikhlas lagi Kan berandai-andai tadi Kalau seandainya masa mudanya Saya akan dikasih nafakai Saya mungkin ngerawat gak berat Berarti kamu berbuat baik Hanya membalas Mana kelebihanmu Hebatnya orang adalah Tidak dibaikin Malah memberi kebaikan Insya Allah yang bertanya Setelah ini langsung senyum-senyum Bukan saja anda ngerawat Sering picitin suami Terserah apakah suaminya Karena memang tidak punya nafakai Dengan sesungguhnya Atau memang suaminya Yang bebel tadi Yang jelas Anda tetap mendapatkan kemuliaan Kemudian Jangan tanamkan kebencian di anak Karena seperti itu Dungkit terus Sehingga menjadi pahalanya hilang Tahu gak anak Dari kau bayi Tidak pernah kasih nafakai Yang nyolahkan Mak yang nyokulahkan dari duit Mak yang cari duit Akhirnya anaknya benci pada ayahnya Anda rugi dong Tetap Besarkan hati Sang anak Agar menghormati ayahnya Dan anda Mendapatkan pahala Berlipatkan Seperti itu Allah Allah Alhamdulillah Sahabat Albajad TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih Wa ala alihi wa sahb Terima kasih telah menonton!